What's up men, gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan bagaimana kabar kalian teman-teman Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya disana ya Amin Nah hari ini gue mau nge-review Oli samping lawas teman-teman Lawas banget nih, gue gak tau ya Ini dulunya tahun berapa diciptakannya Cuma kayaknya sih di bawah tahun 90an teman-teman Buat yang tau, bisa tulis di kolom komentar ya Ini oli namanya Frizole Synthetic SL Super Duatis Mokeless Ini oli dari Perancis teman-teman Mantap ya Oli lawas banget Kayak gitu ya teman-teman ya Nah sebelumnya gue pengen jelaskan dulu Bagaimana pemakaian gue bersama oli Frizole ini Gue pake oli ini sudah Sebanyak ya Itu Empat kali pengisian bensin Dengan tiap pengisian itu Sepuluh, eh sepuluh liter Lima puluh ribu teman-teman Jadi lima liter Lima dikali empat berarti dua puluh liter Gue udah pake oli ini Sebanyak dua puluh liter bensin Kayak gitu ya teman-teman ya Kalau jarak tempuhnya itu ya Satu liternya gue kan Dua puluh lima kilo ya Rata-rata ya Dua puluh lima kilometer per liter Dikali dua puluh ya Kurang lebih lima ratusan kilometer Teman-teman Lima ratusan kilometer Itu gue disini jarang ngebut ya teman-teman ya Ada ngebutnya cuma jarang Ya gitu ya Karena ya seperti gue bilang kemarin Bahwa jalan di Klaten itu sulit Untuk gaspol teman-teman Apalagi nyari top speed ya Itu waduh bahaya banget Oke Jadi lima ratus kilometer Sisanya segini teman-teman Nah ini Ini kurang lebih tiga ratus mili Ya Dan di dalam sini Ini masih ada kurang lebih seratus mili teman-teman Berarti sisanya empat ratus mili Oke Dari empat kali pengisian Itu tiga kalinya Tiga kalinya ya Gue isi Sepuluh mili per liter bensin Berarti Dari empat kali itu ada Lima belas liternya Gue isi lima puluh lima puluh lima puluh Seratus lima puluh mili Seratus lima puluh mili Seratus lima puluh mili Yang ada di tanki Jadi seandainya Gue pakai oli ini Hanya dengan setelan standar Seandainya ya Gue pakai hanya dengan setelan standar Berarti Seratus lima puluh mili Tambah tiga ratus Empat ratus lima puluh Ditambah seratus Lima ratus lima puluh Berarti yang kepakai Cuma seratus lima puluh mili Dengan jarak tempuh Lima ratus kilometer Per liter Eh lima ratus kilometer Per seratus lima puluh mili Menurut gue itu Sangat-sangat irit Karena memang oli ini kental Teman-teman Kental Kental banget Dan ini adalah bentuk Dan warna dari oli samping Freeshole nya Teman-teman ya Ini Ini gak gue campurin apa-apa Teman-teman Nah ini warnanya Hijau-hijau Agak Kayak lumut gitu Teman-teman ya Ini kental banget Teman-teman Kental banget Nah Perkara enak atau enggak Nanti akan gue jelaskan Di video terpisah ya Teman-teman ya Tapi ini kental banget Karena memang Setau gue ya Oli jadul itu Rata-rata kental semua Teman-teman Tapi kalau di channel gue Belum tentu ya Kental sama dengan enak Itu belum tentu Teman-teman Semuanya harus dicoba Nah kayak gini ya Teman-teman ya Dia kental banget tuh Turunnya aja lama banget tuh Dia ini kental banget Makanya Kalau gue hanya pakai Setelan Oli samping Dari pompa oli saja Itu dia Bisa irit banget Irit banget teman-teman Kayak gitu ya Oke Langsung aja Kita ngeliat kerak Dari hasil pembakaran Oli samping ini teman-teman Kita mulai dari businya dulu ya Sabar ya teman-teman ya Untuk businya sendiri Ini belum gue pegang-pegang Dia begini Kepalanya ini Kering ya Bersih teman-teman Ini termasuk bersih Terus samping-sampingnya Juga gak ada Kelihatan Kerak-kerak Atau pasir Teman-teman Ini bersih-bersih aja Licin-licin aja Teman-teman Cuma dia agak-agak gosong Dan dalamnya Dia juga gak hitam ya Lebih terkesan Agak putih-putih Coklat Sedikit teman-teman Kayak gitu Menurut gue Untuk 500 km Segini bersih gak Menurut gue ini Bersih teman-teman Bersih banget ini ya Bersih banget Jadi gak percuma Dia Bahannya sintetik Teman-teman Langsung kita lihat Bloknya Teman-teman Ini dia Wah Mantap Mantap Seperti ini Penampakannya Teman-teman ya Nah ini Ini padahal Gue kasih setelan Standar ya Teman-teman ya Untuk terakhir ini Yang ketika gue Mau bongkar ini Ini setelan Bensinnya standar Jadi dia Supply-nya hanya Dari pompa oli saja Dan yang terjadi Seperti ini Teman-teman Ini di bloknya Atau di head bloknya Ini Sangat basah Banget ya Teman-teman Ini licin Banget Ini Maksudnya Dia banyak banget Sisa olinya Teman-teman Apakah bagus Gak kayak gitu Bang Bagus banget Teman-teman Jadi ketika Mesin baru nyala Mesin dingin Itu Apa namanya Masih banyak oli Yang nempel Di dinding linernya Dan itu Bagus banget Jadi dia mengurangi Keausan Pada saat Starting awal Nah ini Keraknya pun Selain dia tipis Dia juga Apa ya Lunak banget Teman-teman Lunak banget Lunak sekali Teman-teman ya Tuh Lunak banget ya Jadi digosok Gini aja Udah ilang Teman-teman Ini bagus banget Teman-teman 500 kilo loh Masalahnya ini 500 kilometer Tapi keraknya Hanya segini Ini termasuk Yang bersih Termasuk bersih Bersih banget ini Ini kalau Gue makanya Lebih ngebut Mungkin bisa Lebih bersih Teman-teman Kalau gue makanya Sering ngebut Ini bisa lebih Bersih lagi Teman-teman ya Kayak gitu Jadi intinya Dia Meninggalkan Sisa gosong Cuma tidak Meninggalkan kerak Teman-teman Oke Akan gue tunjukkan Pistonnya Teman-teman Oke Untuk di pistonnya Menurut gue Malah lebih Mencengangkan lagi Teman-teman Nah ini Gak banyak Sisa yang tertinggal Gak banyak kerak Yang tertinggal Atau yang tercipta Di atas kepala pistonnya Menurut gue Ini luar biasa Teman-teman Luar biasa banget Jarang-jarang Ada oli samping Yang ketika terbakar Itu gak meninggalkan kerak Di bagian head pistonnya Teman-teman Ini bagus banget Bagus banget Asli Kayak gitu Artinya Dia Ini mungkin Sisa-sisa kerak ini Ini ada Karena gue sering jalan pelan Mungkin kalau dipakai Gaspol lagi Atau gue tambahin pertama Ini bisa lebih bersih lagi Teman-teman Gitu Oke Head pistonnya Sangat bersih Menurut gue Sangat bersih Dibandingin beberapa Oli samping yang lain Kemudian juga Di bagian head blocknya Juga luar biasa 500 km 500 km 500 km Perjalanan Kayak gitu ya Teman-teman Ini lah Performa dari Oli samping Perancis Oli samping Jadul Perancis Dengan material Base Synthetic oil Teman-teman Ini untuk data Data sheetnya Gue gak ketemu ya Teman-teman Gue udah nyariin Tapi belum ketemu Teman-teman Kayak gitu aja Teman-teman Sedikit review Dari gue Mudah-mudahan bisa Bermanfaat ya Teman-teman Kalau ada kritik dan saran Bisa tulis aja Di kolom komentar Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman